Assalamualaikum Hai semuanya, kali ini resep Erlita mau bikin ide takjil Ini adalah bubur jagung mutiara Rasanya enak banget, manis, gurih dan lembut Nah yang penasaran dengan resepnya, yuk mari kita buat sama-sama Bismillah Pertama-tama sudah aku didihkan 1 liter air Kemudian aku masukkan 100 gram sagu mutiara Thailand Dan kita rebus sagunya selama 10 menit Setelah 10 menit kita rebus, sagu mutiara Thailandnya belum matang ya teman-teman Selanjutnya bisa kita matikan kompornya Kita tutup, kita diamkan selama 15 menit Setelah 15 menit kita diamkan, sagu Thailandnya sudah matang ya teman-teman Nah dibandingkan sagu mutiara biasanya, sagu Thailand ini cepat matang Nah seperti ini, kemudian ini akan saya cuci dan saya saring Nah sagu Thailand ini kita cuci dengan menggunakan air matang ya teman-teman Supaya lendir-lendir yang ada di sagunya hilang Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel youtube resep Erlita Silahkan subscribe dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku Jika sudah, terima kasih Setelah sagunya kita cuci seperti ini, kemudian akan saya sisihkan dulu Oke selanjutnya disini sudah aku siapkan panci Kemudian aku masukkan 1 liter air Aku tambahkan 2 lembar daun pandan simpulkan Nyalakan kompor dan kita rebus sampai mendidih Jika sudah mendidih, kita masukkan 2 buah jagung manis Ini jagung manisnya sudah saya sisir ya teman-teman Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam 120 gram gula pasir Dan setengah sendok teh panili bubuk Kita aduk sebentar sampai tercampur rata Jika sudah rata, kemudian bisa kita tutup Kita rebus selama 10 menit Setelah 10 menit kita rebus, kita buka Dan ini pinggirannya akan saya bersihkan dulu ya teman-teman Jika sudah, akan aku tambahkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml Lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Jika sudah rata, kita masukkan saku Thailand yang sudah kita rebus tadi Kita masukkan semuanya ya Kita aduk rata, kita rebus lagi sampai mendidih Jika sudah mendidih seperti ini, selanjutnya akan aku tambahkan 2 sdk tepung maizena Yang sudah saya larutkan dengan sedikit air Kita aduk-aduk sebentar Sampai tercampur rata ya Alhamdulillah bubur jagung mutiara kita sudah matang ya teman-teman Kemudian bisa kita matikan kompornya Dan buburnya ini akan saya diamkan selama 1 jam Dan untuk wadahnya sendiri, saya menggunakan cup bulat ukuran 200 ml Setelah kita diamkan selama 1 jam, buburnya sudah mengental dengan sendirinya ya teman-teman Yuk, mari kita icip bagaimana rasa dan tekstur bubur jagung mutiara yang sudah kita bikin tadi Nah, teman-teman bisa lihat sendiri buburnya kelihatan lembut banget Yuk, mari kita icip Bismillahirrahmanirrahim Hmm, insya Allah beneran enak, manis, gurih dan lembut Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini ya Oke, sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner, salam sedap dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax